Menteri Kooperasi dan UKM Republik Indonesia, Teten Mas Dugi, secara nyata memberikan dukungan yang begitu besar bagi KSP Coopdate Obermas yang tengah mendorong UMKM untuk naik kelas menuju digitalisasi UMKM. Dukungan bagi KSP Coopdate Obermas ini terlihat saat Menteri Kooperasi dan UKM secara khusus menunjungi KSP Coopdate Obermas pada hari Sabtu 24 Oktober 2020. Ketika menjejakan kaki di Nian Tanah Sikat, Menteri Kooperasi dan UKM beserta rombongan langsung disambut oleh Bupati Sikat, Franciscus Roberto Diogo, dan juga General Manager KSP Coopdate Obermas, Leonardo Sperdianto Moatleri. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Kooperasi dan UKM melancong aplikasi catat KSP Coopdate Obermas. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dituntukkan bagi para anggota KSP Coopdate Obermas yang merupakan pelaku UMKM untuk pencatatan pembukuan usaha, mulai dari pencatatan pemasukan usaha, pengeluaran usaha, hingga perhitungan omset usaha secara digital. Menteri Kooperasi yang sangat sehat, jumlah anggota yang sangat besar, dan juga kesehatan keuangan yang juga bagus, kedisiplinan, mematuhi akuran kooperasi luar biasa. Dan hari ini kita saksikan, kooperasi ini nggak jauh, Obermas ini nggak jauh dengan perbankan modern. Aplikasi ini juga menggunakan teknologi digital dalam penerapan seluruh pelayanan administrasi maupun pelayanan anggota. Jadi saya kira dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini barangkali kompormas ini yang bisa segera terbang. Karena nanti dengan Undang-Undang Cipta Kerja nggak perlu lagi rapat anggota konvensional, bisa lewat elektronik, tangan-tangannya juga nggak harus tangan-tangan basah, tangan-tangan elektronik udah bisa. Jadi, kooperasi bisa dalam skala nasional, karena ini tidak terhambat dalam manajemen anggota. Dan saya kira tadi juga sudah mendorong anggota-anggota kooperasi Obermas, yang saya kira sebagian besar usaha mikro, juga untuk masuk ke digitalisasi. Ini penting, UMKM untuk masuk ke digitalisasi ini sangat penting untuk bisa mengakses pasar yang lebih besar, yang mengakses pembiayaan juga yang lebih mudah. Saya kira target itu memang menjadi bagian dari transformasi UMKM dan kooperasi yang kami inginkan. Dan Bapak-Ibu, kami ingin memberikan kepada anggota UMKM untuk naik kelas. Yang sebelumnya mereka menjalankan usaha dengan biasa-biasa saja. Tidak juga mencatat, tidak juga menghitung, tidak juga membuat pembukuan. Tetapi, dengan sistem digitalisasi ini kami ingin supaya UMKM kami naik kelas. Mereka mengunfaatkan teknologi yang ada. Dan pada hari ini kita tanda tangan kerjasama dengan PT Asaran. Nah, di tanggal 4 November 2020 di hari ulang tahun Obermas yang ke-48 kami luncurkan program Marketplace Pasar Online yang kami beri nama Pasar Online Kovdit Obermas. Selain melaunching aplikasi catat KSP Kovdit Obermas, Menteri Kooperasi dan UKM menyempatkan diri untuk melihat secara langsung proses pelayanan di kantor cabang utama KSP Kovdit Obermas. Termaksud melihat pemanfaatan mesin edisi dan juga ATM KSP Kovdit Obermas. Tidak hanya itu, Menteri Kooperasi dan UKM juga mengunjungi beberapa UMKM anggota KSP Kovdit Obermas yang memanfaatkan pinjaman LPDB dalam pengembangan usaha mereka. UMKM yang dikunjungi tersebut antara lain lahan pertanian hortikultura milik Rovinus IM Luer, lahan pertanian hortikultura milik Yance Maring, serta peternakan ayam petelur milik Andi Liman. Menteri bahkan menyempatkan diri untuk melakukan penanaman tomat dan juga panen buncis di lahan pertanian hortikultura milik Rovinus IM Luer. Kehadiran Menteri Kooperasi dan UKM secara khusus di KSP Kovdit Obermas membuktikan bahwa KSP Kovdit Obermas merupakan salah satu kooperasi terbaik di negeri ini. Kehadirannya juga menjadi sebuah jawaban bahwa langkah KSP Kovdit Obermas untuk mendorong UMKM naik kelas menuju digitalisasi UMKM merupakan sebuah langkah yang tepat di tengah ganasnya persaingan di era revolusi industri 4.0 ini. Untuk itu, jangan tunda lagi. Ayo, mari bergabung bersama KSP Kovdit Obermas. Kami selalu hadir untuk Anda dan selalu siap melayani Anda dengan hati nurani.